Intro Seperti yang dicatat dalam laman Science Space Big Bang atau ledakan dahsyat merupakan sebuah teori yang diagini sebagai proses pembentukan awal mula alam semesta Ledakan dahsyat terjadi pada kisaran waktu 13,8 hingga 14 miliar tahun yang lalu Tentunya ada beberapa objek luar angkasa tertua yang usianya juga hampir menyamai dengan usia Big Bang itu sendiri Bahkan konon, ilmuwan dibuat bingung dengan salah satu objek yang usianya lebih tua ketimbang Big Bang Yang jelas, usia bumi yang hanya 4,5 miliar tahun jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan objek-objek purba tersebut Inilah 5 objek tertua di alam semesta yang saat ini sanggup diamati oleh teknologi manusia Gugus galaksi adalah sebuah objek luar angkasa yang sangat masif karena terdiri dari galaksi itu sendiri dan beberapa objek pendukung lainnya Leif Skiens, dalam lamanya menulis bahwa para ilmuwan dan astronom telah menemukan salah satu gugus galaksi tertua yang ada di alam semesta Gugus galaksi itu dinamakan R5519, sebuah objek luar angkasa masif yang berusia 11 miliar tahun Studi dan penelitian tentang objek purba tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu Menggunakan teknologi teleskop luar angkasa Hubble dan perhitungan fisika Didapatkan kisaran usia objek yang mirip dengan ring api tersebut Dari studi empiris yang dilakukan Terkuat bahwa gugus galaksi tersebut juga mengalami tubuhkan hebat dengan objek-objek angkasa yang juga sama-sama berusia purba Kini, gugus galaksi R5519 dimasukkan sebagai salah satu objek alam semesta purba tertua yang pernah ada Abel 2744Y1 adalah galaksi yang dianggap juga memiliki usia yang sangat purba Seperti ditulis dalam Skittage Daily NASA telah berhasil menangkap citra dari galaksi yang mungkin merupakan objek luar angkasa terjauh dari planet bumi Galaksi yang berusia 13 miliar tahun tersebut diberi nama Abel 2744Y1 Galaksi jauh ini memiliki ukuran 30 kali lebih kecil jika dibandingkan dengan bimah sakti Namun kapasitas bintangnya jauh lebih padat Studi dan penelitian itu dibantu oleh teknologi Spitzer Yang dapat mendeteksi cahaya infra merah dari gugusan objek jauh di alam semesta Gelombang cahaya tersebut juga dapat ditangkap oleh teleskop luar angkasa Hubble Di antara triliunan atau bahkan jumlah tanpa batas dari bintang-bintang yang ada di alam semesta Ada sebuah bintang bernama Chavow atau SDSSJ102915 plus 172927 Cukup rumi juga namanya Namun bintang purba ini berusia 13 miliar tahun Namun seperti yang dicatat oleh laman science piece Uniknya bintang ini juga terdapat di galaksi bimah sakti dan merupakan bintang tertua di galaksi kita ini Bintang Chavow merupakan salah satu dari banyak bintang yang diteliti oleh ilmuwan dan NASA Dengan jarak sekitar 4400 tahun cahaya dari bumi Bintang Chavow menjadi salah satu bintang tertua yang memiliki jarak terdekat dengan bumi Namun rupanya bahkan hanya Chavow saja yang memiliki usia tua Ada beberapa bintang lainnya yang juga berusia sangat purba Selain bintang Chavow ada juga bintang bernama H.E.1523-0901 Yang juga memiliki usia sangat purba yakni 13,2 miliar tahun Natur dalam lamanya mencatat bahwa lokasi bintang tua ini juga cukup dekat dengan galaksi bimah sakti Meskipun usianya sangat purba Bintang tersebut masih aktif memancarkan cahaya dan energi layaknya bintang-bintang lainnya Namun kemungkinan usianya juga tak akan lebih lama Jika ia mati akan menjadi sebuah ledakan energi yang cukup besar Metusela atau HD-140283 adalah sebuah bintang legendaris karena usianya lebih tua dari alam semesta Menurut laman Science NASA, bintang tersebut berusia 14,5 miliar tahun Berarti ini lebih tua ratusan juta tahun dibandingkan dengan Big Bang atau usia alam semesta itu sendiri Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Beberapa pakar fisika menyatakan kemungkinan ada kesalahan perhitungan jarak yang terakumulasi pada bintang tersebut Namun mereka tetap tidak membantah bahwa HD-140283 merupakan salah satu bintang yang usianya paling ekstrim dibanding usia objek angkasa lainnya Bintang ini sudah lama menjadi misteri bagi kebanyakan ilmuwan Selain usianya yang sangat purba, pergerakannya juga sangat cepat Yang luar biasa adalah kemampuan bintang tersebut dalam memancarkan energi dan cahaya Pancarannya cenderung stabil dibandingkan bintang-bintang muda lainnya Hingga saat ini, bintang tersebut masih menjadi objek angkasa misterius yang sering diperdebatkan Bahkan di kalangan ilmuwan itu sendiri Beberapa ilmuwan bahkan menganggap bahwa keberadaan bintang Medusaila adalah bukti bahwa Big Bang pernah terjadi berulang kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!